Sementara itu pelaku usaha bertekad akan terus melakukan inovasi dalam masa PSBB ke depan agar dapat bertahan. Kebijakan PSBB yang segera diterapkan kembali mau tidak mau akan berimbas pada sebagian besar sektor usaha. Kalau pelaku usaha tentu akan berusaha keras untuk tetap bisa hidup, tetap bisa eksis dalam kondisi apapun. Tidak mungkin kita akan menyerah, sebab kalau menyerah berarti kita mati, kita akan bangkrut. Karena itu kita akan terus berusaha untuk bangkit dengan melakukan berbagai macam inovasi dan kreativitas untuk mempertahankan hidup. Kunci dari semua ini adalah penyelesaian penyebaran COVID-19.